Tanda-tanda manipulasi, kalau itu betul, kalau kita dapat kesan bahwa pemilihan yang akan datang tanggal 14 itu dicuri. Tentu pertanyaan apakah situasi itu genting? Iya, iya, iya. Saya mau sedikit menjelaskan situasi genting betul. Kemarin saya ditanyai oleh sahabat saya, Din Samsudin, Romo pilih siapa? Nah, saya menjawab, saya pegang pada prinsip saya, pokoknya jangan yang terburuk, yang terpilih, yang lain. Jadi saya akan memutuskan kemudian, saya juga menambah terus terang saja, Bahwa saya tidak punya masalah dengan pasangan Amin, dari pasangan Anis dan Muhemmin, dan dengan pasangan Ganjar Mahfud. Itu saja saya tidak punya masalah, lalu saya diminta ikut sebuah acara Anis, dua hari lagi saya menolak. Tapi, dengan alasan kaki saya belum begitu baik. Kalau gentingnya situasi, bagi saya sebetulnya sederhana. Kita dalam reformasi, dengan kurban orang mati dan menjadi kurban banyak, akhirnya menginstol demokrasi, hak-hak azasi manusia atas tasar Pancasila. Atas keyakinan etika yang mendalam. Dan sekarang kita menghadapi situasi etika andasmu. Apa kita mau dipimpin oleh orang yang meludai etika? Apa kita mau? Itu serius loh. Tanpa etika kekuasaan merosot paling-paling kekuasaan yang sering disebut oligarki dan sebagainya. Saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bahwa bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa, tetapi tanda-tanda manipulasi. Kalau itu betul, kalau kita dapat kesan bahwa pemilihan yang akan datang tanggal 14, itu dicuri, seperti dituduh oleh Trump di Amerika Serikat. Betul-betul dicuri, kita dalam situasi gawat ya. Lebih gawat daripada sebelum reformasi. Betul-betul dicuri, kita akan datang tanggal 14,